Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Subiato Para kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik Kali ini kembali terkait dengan tenaga honorer atau tenaga non ASN Jadi ada kabar menarik bahwa BKN telah menyampaikan kabar gembira Dan kabar gembira ini berkaitan dengan rencana penghapusan tenaga honorer setelah tahun 2023 Apa kabar gembiranya? Bagi yang penasaran, simak terus Oke, bismillahirrahmanirrahim langsung saja kita mulai Jadi informasi terkait dengan kabar gembira yang disampaikan oleh BKN Diberitakan oleh PR Soloraya atau pikirantakyat.com Beritanya judulnya BKN sampaikan kabar gembira untuk tenaga honorer Benarkah tak jadi dihapus tahun depan? Kita coba bacakan Aturan terkait penghapusan tenaga honorer telah diundangkan sejak tahun 2018 Tepatnya melalui peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa 5 tahun mendatang atau tahun 2023 Status kebegawaian hanya akan ada PNS dan P3K tanpa adanya honorer Maka dari itu, tenaga honorer saat ini tengah menunggu pembukaan pendaftaran P3K 2022 Agar bisa segera menjadi ASN sebelum penghapusan Meski telah diundangkan, wacana penghapusan honorer di tahun 2023 masih dapat berubah atau direvisi Lantas, benarkah tenaga honorer tidak jadi dihapus? Sebelumnya, perlu diketahui Pemerintah saat ini sedang melakukan pendataan non-ASN pada tenaga honorer di instansi pusat dan daerah yang memenuhi ketentuan Pendataan yang kini masuk tahap prafinalisasi bukan untuk mengangkat honorer secara langsung menjadi ASN Menteri PAN-RB, Abdullah Aswar Anas, menekankan bahwa pendataan dilakukan untuk mengetahui jumlah tenaga honorer yang aktif Agar bisa merancang roadmap penyelesaian Sekitar 2 juta honorer telah masuk pendataan non-ASN Dan beberapa diantaranya perlu divalidasi ulang sebab tidak sesuai dengan ketentuan dalam surat edaran Menteri PAN-RB Berdasarkan pernyataan pelaksana tugas atau PLT Badan Kepegawai Negara BIMA Hariyawi Bisana Sangat sulit menyelesaikan masalah honorer hingga November 2023 Menurut BIMA, butuh waktu yang cukup untuk mencari solusi penyelesaian masalah honorer di Indonesia Maka dari itu, berangkat dari kehatian dalam menyelesaikan masalah honorer PKN akan mengusulkan revisi atau penyesuaian peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K Usulan PKN yakni tingkat waktu hingga 28 November 2023 menjadi 3 hingga 4 tahun ke depan Sultan Rizka Tuanku Kerajaan selaku Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kehubatan Seluruh Indonesia atau APKASI Menyambut baik keputusan penundaan penghapusan tenaga honorer tersebut Alhamdulillah, berarti masukan-masukan yang kita berikan dalam berbagai kesempatan kepada jumlah kementerian dan lembaga diterima dengan baik Ujar Sultan yang juga merupakan Bupati dan Masraya Provinsi Sumatera Parat Pada Jumat 30 September 2022, dikutip beritaseloraya.com melalui laman resmi Pemkap dan Masraya Sultan berujar, APKASI sebelumnya telah berkomunikasi dengan sejumlah lembaga dan kementerian Untuk menemukan solusi dari masalah penghapusan honorer di tahun 2023 Salah satu usul yang mengemuka dari APKASI memang tunda dahulu penghapusan tenaga honorer ini Sampai pemerintah daerah benar-benar siap untuk melaksanakannya, tambahnya Terkait aturan penghapusan honorer dari pemerintah pusat Sultan mengaku pada dasarnya siap menerima apapun yang diputuskan Meski begitu, adanya masalah yang ditemui di pemerintah daerah Membuat Sultan meminta kebijakan penghapusan dimatangkan terlebih dahulu hingga beberapa tahun ke depan Dari yang kami dengar, Badan Kepegawa Negara butuh waktu sampai 4 tahun untuk menyelesaikan masalah ini Pungkas Ketua Umum APKASI tersebut Oleh karena itu, kami berikan dukungan kepada pemerintah pusat Untuk meremuskan kebijakan yang berkeadilan dan solutif dalam rentang waktu itu, tambahnya lagi Dengan ini dapat disimpulkan tenaga honorer kemungkinan tidak akan dihapus pada tahun 2023 Melainkan akan ditunda hingga 3-4 tahun ke depan Jadi itulah informasi terkait dengan kemungkinan tidak dihapusnya tenaga honorer setelah tahun 2023 Jadi ada rentang waktu yang lebih lama untuk merumuskan kebijakan yang tepat Atau menyelesaikan permasalahan honorer tersebut Dan semoga nantinya setelah dilakukan revisi PP49 tahun 2018 Tidak merubah ya, khususnya untuk tenaga belude Karena disitu tenaga belude diprioritaskan untuk menjadi ASN PDKK Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan Wassalamualaikum Wr Wb